Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 19 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita hari ini dengan judul Ada Kristus di saat krisis. Ada Kristus di saat krisis. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes fasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-7. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-7 saja. Demikian bunyi firman Tuhan, sebuah mujijat tentang air menjadi anggur. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kemudian peristiwa ini menjadi peristiwa mujijat air menjadi anggur. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami, kami mempercayai Tuhan yang bisa mengubah segala hal yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang gelap Tuhan ubah menjadi terang-bederang, hal-hal yang sulit menjadi dimudahkan oleh Tuhan, yang macet dan terhambat, Tuhan yang melancarkan. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kisah tentang air menjadi anggur, mujijat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus, adalah sesungguhnya gambaran tentang siapa kita dan siapa Tuhan. Mengapa demikian? Siapa itu kita? Kita adalah yang terbatas. Kita menyediakan anggur, ada batasannya, lalu kalau anggurnya habis, berarti kita harus berupaya lewat satu jangka waktu tertentu sampai kita mendapatkannya. Lalu siapa Kristus? Kristus adalah yang bisa melakukan segala sesuatu tanpa melalui proses, karena dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang penuh dengan mujijat dan perkara-perkara ajaib yang bisa dilakukannya. Ada Kristus di saat krisis. Krisis perkawinan yang terjadi di kanatat, kalau Yesus menggunjunginya bersama dengan murid-muridnya. Sebagaimana umumnya? Orang-orang Israel, kalau ada pernikahan itu mereka menyediakan anggur. Tentu anggurnya berbeda seperti anggur yang dijual di, yang ada di kita saat ini. Bentuknya itu wine. Memang itu murni. Jadi anggur itu adalah minuman mewah, dan memang anggur juga sesuatu yang sangat mudah didapatkan, di kondisi bangsa Israel pada waktu itu, karena mereka punya banyak kebun anggur. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, tatkala pernikahan itu terjadi, lalu kemudian anggur yang tersedia itu habis, maka kelabakan orang yang melakukan pernikahan ini. Lalu mereka sibuk dan kemudian Maria, ibunya yang berkata, apa yang dikatakan oleh Maria? Yang dikatakannya atau dikatakan Yesus, buatlah itu. Jadi Maria memberitahu, pada saat engkau mengalami krisis, datanglah kepada dia, datanglah kepada Kristus, yang dikatakannya itu, buatlah itu. Itu yang dikatakan oleh Maria. Kita bertemu dengan sebuah kenyataan hidup, bahwa kita seperti juga orang-orang yang sedang berpesta, mengalami kegembiraan, mengalami sukacita, tiba-tiba kita mengalami kekurangan. Apa itu kemudian kehabisan anggur? Bukankah dalam kehidupan kita saat pandemik seperti ini, kita sedang kehabisan anggur, yang ada pada kita dengan tempayan-tempayan dalam kehidupan kita, hanyalah air dan bukan anggur. Lalu kita berjuang bagaimana? Mari kita belajar mendengarkan yang dikatakan oleh Maria ibunya. Apa yang dikatakan oleh Maria? Yang dikatakannya atau yang dikatakan Yesus, perbuatlah itu. Lalu yang menarik, pelayan-pelayan itu melakukan apa yang dimintakan, yang diperintahkan, yang disampaikan oleh Maria. Di sana dikatakan ada tiga tempayan, lalu diisi yang memang sudah terisi oleh air, atau memang diisi oleh air, saya tidak tahu. Lalu kemudian, itu datang kepada Yesus, meminta Yesus itu melakukan mujijat. Pada bagian ini memang tidak terjadi percakapan. Namun pelayan-pelayan ini meyakini, apa yang dikatakan oleh Maria ibunya Yesus itu, itu akan dilakukan oleh Yesus. Dan tatkala, tempayan-tempayan itu dikatakan, dibawa kepada pemimpin pesta. Dibawa kepada pemimpin pesta. Berkemungkinan, bahwa pelayan-pelayan itu tidak berani untuk membuka atau mencicipi terlebih dahulu. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan itu, pemimpin pesta itu mencedok, ya membawa kepada pemimpin pesta, lalu kemudian mengecap air yang sudah menjadi agur. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kondisi kita saat pandemik dan COVID-19 ini, adalah seperti sebuah pesta pernikahan yang dikana. Tatkala kita sedang bergembira, kita sedang bersuka cita, toko kita sedang laris, pekerjaan kita sedang lancar, rumah tangga kita sedang baik-baik, anggur yang ada pada kita itu sedang berlimpah. Namun tiba-tiba anggurnya habis. Kita tidak punya anggur lagi, yang kita punya hanyalah tempayan-tempayan yang tidak berisi anggur. Berisi cuma air biasa, air yang tawar, yang tentu tidak ada rasa. Dan untuk sebuah kelayakan pesta pernikahan pada waktu itu, tentu tidak tepat, tidak etis, ataupun tidak merupakan budaya menyediakan air. Biasa. Mereka membutuhkan anggur, dan itu adalah sebuah keberhasilan, di dalam sebuah pesta pernikahan. Ini adalah gambaran kondisi kita saat ini, tatkala hal-hal yang ida di dalam diri kita itu terambil. Ada yang terambil kesehatan, ada yang terambil pekerjaan, ada yang terambil usaha kita, yang tadinya sibuk satu hari itu, tidak cukup. Ya 24 jam itu tidak cukup. Sekarang waktu terasa begitu lama, dari jam ke jam, menit ke menit, waktu ke waktu. Karena kita sudah bingung, apalagi yang kita mau kerjakan. Kita mau bekerja, tapi tidak tahu apa yang kita kerjakan. Kita mau berjualan, tapi siapa yang membeli? Kita ingin kemudian melakukan karya-karya, bergerak kemana-mana, namun kita mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Karena kita punya musuh yang tidak kelihatan. Bisa hadir kapan saja, lewat siapa saja, yang teliti sekalipun, yang 3M sekalipun, kalau dalam izin Tuhan terkena, memang terkena, dan itu terjadi. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Inilah krisis kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. yaitu krisisnya kita sudah tidak punya alagi anggur pada saat ini. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita membutuhkan anggur, kita membutuhkan kelancaran, kita membutuhkan kesehatan, kita membutuhkan kepastian, bahwa pesta pernikahan ini, itu bisa selesai dengan baik. Mari kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Maria, ibunya. Apa yang dikatakan? yang dikatakannya buatlah itu. Jadi Maria itu ibunya, meminta kepada pelayan-pelayan itu, datang kepada Yesus. Meminta kepada Yesus, pada saat engkau mengalami krisis ini, datanglah kepada Kristus. Dan Tuhan tidak membutuhkan proses. Tuhan tidak membutuhkan waktu. Tuhan tidak membutuhkan, katakanlah, jeda dulu, berpikir dulu, berjuang dulu. Namun itulah, karena dia adalah Allah. Di dalam waktu sesaat dikatakan, air itu berubah menjadi anggur, dan pemimpin pesta itu mencedok, kemudian mengecap air yang sudah menjadi anggur itu. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Apa yang dikatakan pada yang ke-10? Engkau menyimpan anggur yang baik, sampai sekarang. Jadi Tuhan itu menyediakan sesuatu yang baik, itu tidak pernah berkurang. Anggur yang ada pada dirimu tidak pernah akan berubah jadi air. Namun Tuhan akan mengubah air yang ada pada dirimu menjadi anggur. Tuhan tahu memberikan yang terbaik untuk engkau pada saat engkau membutuhkan. Pada saat engkau sudah mengangkat tangan, tidak sanggup lagi. Engkau membawa tempayan yang berisi air itu, dan Tuhan mengubahnya menjadi anggur. Ada Kristus di saat krisis. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, hamba mau berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, persoalan, dan masalah di dalam kehidupan ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan juga yang akan mengabulkan sesuai dengan rencana dan waktumu. Terima kasih ya Bapak untuk segala doa-doa yang sudah terjawab bagi sahabat seperjalanan yang pernah meminta dan Tuhan sudah mengabulkannya. Dan kami juga bersyukur untuk salah seorang anak asuh hambamu yang merencana merenovasi rumah karena kebanjiran, dana sudah terkumpul, dan mulai hari Senin akan dimulai renovasi. Kami bersyukur untuk seluruh kebaikan-kebaikan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam tanganmu, air akan diubah menjadi anggur. Ada Kristus di saat krisis. Dalam mama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktifitas. Tuhan memberkati kita semua. Ada Kristus di saat krisis. Amin.